Sebenernya Mbak Laras tuh pengen menampik kejadian-kejadian ganjil yang terjadi di dia kan dan suaminya Dan masih mau berpikiran logis bahwa ini tuh medis, ini medis, ini medis Tapi gak tau kenapa hari demi hari semakin banyak kejadian ganjil Ada ibu-ibu dan anaknya jenguk tuh suaminya Pada saat jenguk si anak ini ngeliat foto sang suami Terus dia bilang Ini orangnya ditusuk-tusuk Karena mereka datang ketika lampu dimatikan Halo semuanya, Prita dan Aldo kembali menemani kalian di kelam Karena mereka datang ketika lampu dimatikan Halo lagi teman-teman, halo lagi Mas Aldo Halo Prita, teman-teman, teman-teman dan penonton Lanjutin dong, masa dim dong Baik Mas Aku gak tanya kabar Oh iya, oh gak ya, makanya aku nanya sama teman-teman juga Ya semoga teman-teman juga baik semua ya kabarnya Yang di rumah ataupun yang di, gak di rumah Siapa tau di kantor, kita lagi di jalan dengerin kita Ya ampun, sportif banget Mungkin sebelum kita chat-chat lebih jauh ya Jangan lupa apa Mas buat teman-teman yang lagi nonton ini Jangan lupa subscribe dulu, disini tombolnya Terus follow semua medsos dari podcast obrolan santai di twitter dan tiktok Username ini sama podcast obrolan santai Karena dengan dukungan kalian kita bisa terus berkarya Betul banget, jadi jangan lupa support kita terus ya teman-teman Nah, bisa tebak gak hari ini kita dapet cerita dari daerah mana? Pantai Utara Pantai Utara? Pantai Utara tuh mana aja sih? Semarang, Pati, Demak, Kudus, Batang Oh enggak, 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 enggak sejauh itu sih Sebenernya kita malah dapet cerita dari kota kita sendiri ini, Jogja Oh dari Jogja Dari Jogja, lokal, dan ini menceritakan pengalaman pernikahannya Namanya Mbak Laras Mbak Laras Mbak Laras dari Jogja Betul Ini menceritakan pengalamannya Mbak Laras masa menjadi pengantin baru pada saat itu Tetapi berbeda dari pengantin baru pada umumnya ya Mas Mbak Laras ini justru mengalami masalah demi masalah Yang bahkan membuat sang suami sampai jatuh sakit Dan mereka harus bolak-balik ke rumah sakit tuh, lama banget Jadi kemarin topiknya sakit-sakit terus ya Sakit-sakit terus dan Bisa dibilang aku pas baca ceritanya Mbak Laras ini tuh Ikut emosi lah Karena kayak, aduh kepikiran juga rasanya jadi Mbak Laras Kayak gitu Udah kepo sama ceritanya? Lumayan kepo, Tom Lumayan kepo, oke Buat teman-teman yang lagi nonton video ini Cek sekitar dulu Pastiin sekitar kalian ada orang Pastiin lampu kalian nyala Karena mereka datang ketika lampu dimatikan Ini semua itu berawal pada tahun 2018 Mas Seperti yang sudah aku sebut di awal Ini masa-masa Mbak Laras ini sebagai pengantin baru kan Dan kondisinya dia ini harus menjalankan LDM Long Distance Marriage Betul? Betul Itu sama suaminya Posisinya sang suami itu ada di Jakarta Dan Mbak Laras sendiri itu ada di Jogja Kenapa Mbak Laras gak bisa ikut suaminya ke Jakarta Karena Mbak Laras itu masih kuliah posisinya saat itu Dan sang suami ini Sebenernya perkembangan karirnya sangat cepat Untuk mereka katanya sebagai orang daerah mereka sebut Itu sebuah kesempatan yang sangat besar dan baik dan bagus Untuk bisa bekerja di Jakarta Yang mana pada saat itu tidak banyak orang yang bisa mendapatkan kesempatan itu Yaudah akhirnya mereka menjalankan LDM itu tadi kan Ya karena LDM itu akhirnya mereka gantian untuk saling ketemu Jadi antara Mbak Laras yang ke Jakarta atau dari suaminya yang ke Jogja Bergantian seperti itu terus sampai suatu waktu Kan biasanya itu mereka ketika bertemu akan saling catch up lah Kayak cerita kondisinya gimana Ya seperti umumnya orang yang berpasangan bertemu Spend time bareng happy-happy Tapi di satu momen ini Pertemuannya jadi tidak mengenakan Karena Sang suami ini mengeluh sakit Sang suami bilang kalau perutnya sakit banget Dan disitu Pikiran pertama Mbak Laras adalah membalurkan minyak kai putih Pertolongan pertama umum Ketika seseorang perutnya sakit Dikira akan meredakan sakitnya Cerita enggak Justru sang suami merasa semakin sakit perutnya Dan bahkan sampai merintik sakitan Tanpa pikir panjang Akhirnya Mbak Laras membawa sang suami ke rumah sakit Di perjalanan sebenarnya Mbak Laras kepikiran Suaminya ini Sejak pertama dia kenal Sampai hidup bersama Itu tuh bukan orang yang suka ngeluh sakit Bahkan memang menurut peruturan suaminya Enggak punya riwayat penyakit yang aneh-aneh Mbak Laras sendiri mengenal suaminya Sebagai seseorang yang hidupnya sehat lah Enggak hidupnya sehat Jadi tumben-tumbenan nih menurut Mbak Laras Kok dia bisa tiba-tiba sakit perut Dan bahkan sampai membuat dia merintik kesakitan Khawatir kan tuh Khawatir 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 Singkat cerita sampai nih di rumah sakit Disitu Mbak Laras mendapatkan kesan pertama yang kurang baik Terhadap rumah sakitnya Di segi pelayanan dan perawatan Akhirnya Mbak Laras tidak mempercayakan Kalau sang suami harus dirawat disitu Terus dibawa ke rumah sakit berikutnya Terus gimana di rumah sakit berikutnya itu Nah dibawakan nih ke rumah sakit berikutnya Terus disitu Ternyata suami Mbak Laras didiagnosis sakit usus buntu Mengejutkan juga untuk keluarga Kayak kok bisa gitu Terus keluarga tuh masih gak percaya juga Kalau suami sakit itu Ya balik lagi tadi karena pertimbangan suami kan biasanya sehat Gak pernah sakit apa-apa Disitu sang suami kan menjalani pengobatan ya Tapi gak kunjung sembuh juga Akhirnya setelah berdiskusi dengan keluarga Sang suami dibawa ke Jawa Timur Pertimbangannya adalah supaya dekat juga dengan keluarga yang ada di Jawa Timur gitu Biar lebih gampang lah kalau mau balik-balik rumah sakit gitu Dibawa kesana Dan ternyata Diagnosisnya beda lagi mas Suaminya Mbak Laras ini didiagnosis ruka Di bagian lambung Tapi katanya dokter boleh pengobatan berjalan gitu Misalnya perawat jalan boleh Dan dikasih obat Yaudah ranurut tuh sama dokternya Dikasih obat Dan kondisinya suami ini kan kerja ya Otomatis harus cuti dong Kalau misalnya mau bolak-balik Jakarta Jawa Timur Dan itu memang yang dilakukan akhirnya Tiap minggu Sang suami ini ngambil cuti Untuk terus check up ke dokter Yang di Jawa Timur itu Sang dokter sendiri bilang Kalau suaminya ini sudah kunjung membaik Tapi sebaliknya Suami Mbak Laras sendiri merasa bahwa Dia semakin sakit Dan memang badannya dia memang semakin kurus Mungkin kondisinya makin gak oke lah Disitu Keluarga juga bingung Terus kondisi masalah cuti nih Masalah cuti Kan cuti tuh pasti ada batasnya ya Itu mereka pengobatan bolak-balik Jawa Timur ke Jakarta itu Sampai akhirnya cuti suaminya ini habis Otomatis dia harus nunggu Kuota cuti berikutnya dong Yaudah Akhirnya sang suami balik ke Jakarta Lanjut bekerja Dan disitu Mbak Laras khawatir sebenernya Udah suaminya sakit Masih harus bolak-balik Jakarta Jawa Timur Dan kondisinya gak kunjung membaik Tapi disitu Mbak Laras masih kayak Yaudah menyemangati suaminya Karena Ya mungkin ini memang harus ditempuh lah Gitu Ya kan Akhirnya mereka menunggu sampai dapet Kuota cuti berikutnya Dan datang lah hari itu Mereka dapet Jata cuti berikutnya Dan akhirnya sang suami balik ke Jawa Timur Tapi dibawa ke rumah sakit yang berbeda Dengan pertimbangan Di rumah sakit sebelumnya Udah makan obat pun gak sembuh-sembuh Akhirnya dibawa tuh Ke rumah sakit berikutnya Disitu sang keluarga langsung minta Sang suami di CT scan Kenapa? Ini udah rumah sakit keempat mas Tapi Masih belum ditemukan jawaban pasti Dari Sakitnya Sang suami Toh udah makan obat juga gak kunjung membaik kan Akhirnya pengen dicek tuh Di dalam tubuh tuh sebenernya ada apa Jangan-jangan masalahnya di dalam organ-organ-organ dalam itu Dan aku kan lah tuh CT scan Dan seperti yang bisa ditebak Gak ditemuin apa-apa Suaminya dinyatakan Sehat Kalau afiat Jadi disitu keluarga Makin bingung Tapi Dari pihak keluarga Akhirnya langsung Meminta Mbak Laras Untuk menempu Jalur pengembatan Non-medis Disitu sebenernya Mbak Laras Gak tau juga alasan pastinya Kenapa Sang keluarga ini Keluarganya mereka ini Minta Untuk seperti itu Tapi akhirnya Mbak Laras Menurut aja Yang penting suaminya sehat Karena dia pada saat itu Seperti itu Jadi Setelah permintaan itu Di waktu-waktu tertentu Mbak Laras akan menyiapkan kopi Dan Diletakkan di bawah Kasur sang suami Terus Kalau mau mandi Sang Si Mbak Laras ini Bakal Menyiapkan Air yang sudah didoakan Dan juga Daun bidara Katanya Memang kondisi Sang suami kan makin Memprihatinkan ya mas Jadi Dia ini masih stay Di Jawa Timur Gak bisa pulang ke Jakarta Buat mandi aja Susah Dan harus dimandikan oleh Mbak Laras Gitu Nah Suatu ketika nih Pas Mbak Laras lagi Mau mandiin suaminya Mandiin kan tuh Pakai Air doa Pakai daun bidara Terus Setelah itu tuh Mbak Laras malah ngerasa Kepalanya sakit banget Dan Akhirnya dia melihat Sosok Pas kami mandikan Kan dipapah tuh Suaminya Ke dalam Kamar Saat dipapah itu Pas masuk nih Tiba-tiba Mbak Laras Lihat Ada pergerakan Ternyata pas dia lihat Itu ada sosok Di Pocok kamarnya dia Dan itu adalah Seorang perempuan Dengan wujud Laba-laba raksasa Tapi Sosok ini tuh cuman Diam aja Ngeliatin Suaminya Dan Mbak Laras Disitu Mbak Laras sambil Mapah suaminya Dan berusaha membaringkan Juga sadar Kalau si sosok ini tuh Memperhatikan gerak-gerik mereka gitu loh Dia tanpa komunikasi ya Terus Sampai akhirnya udah selesai Dibaringkan Sosok itu tiba-tiba hilang Dan itu pertama kali Dan terakhirnya Mbak Laras Lihat sosok itu Karena kejadian ini Mbak Laras Akhirnya memutuskan Untuk mengajak Sang suami Salat berjamaah Ya untuk keselamatan keluarganya lah Karena ini mulai kerasa Wah ada yang gak beres nih Tapi Ternyata sang suami malah menolak Untuk salat berjamaah Gak tau kenapa Sang suami kayak Takut setengah mati Dan menolak Kayak gak mau Gak mau Gak mau Disitu Mbak Laras juga bingung Ini kenapa kok Sang suami tiba-tiba gak mau diajak salat Ada apa Sebenarnya ada apa Itu adalah suatu respon yang Mengejutkan bagi dia gitu Kok suaminya sampai kayak gitu Sebenarnya Mbak Laras tuh pengen Menampik kejadian-kejadian Ganjil yang terjadi Di dia kan Dan suaminya Dan masih mau Berpikiran logis Bahwa ini tuh medis Ini medis Ini medis Tapi gak tau kenapa Hari demi hari Semakin banyak Kejadian ganjil Sampai suatu waktu Dia juga sadar nih Kalau yang di hadapan dia itu Udah bukan suaminya lagi Udah beda Sorot matanya Terus Dia ngerasa bahwa suaminya ini Seperti dirasuki sesuatu Jadi bener-bener itu udah bukan suaminya Mbak Laras lagi Dan hari-hari berikutnya juga semakin aneh gitu Suatu malam Dia sempat denger Ada ledakan di dalam rumahnya Dan itu cuma Mbak Laras doang yang denger Keluarganya gak ada Keluarga yang lain tuh gak ada yang denger Dan pas dia mendengar ledakan itu Sekujur tubuhnya tiba-tiba gatal tanpa sebab Dan Mbak Laras semakin yakin tuh Kalau ada apa-apa Karena Ada ibu-ibu Dan anaknya jenguk tuh Suaminya Pada saat jenguk Si anak ini ngeliat foto sang suami Terus dia bilang Ini orangnya ditusuk-tusuk Disitu Mbak Laras berasumsi bahwa Sang suami itu disantet Karena kan Kaitannya tusuk-tusuk dengan santet ya Seperti yang teman-teman juga tau Disitu semakin yakin lah bahwa Ini ada campur tangan ilmu gaib Dan ini ilmu hitam Setelah banyak kejadian aneh ini Akhirnya Mbak Laras memutuskan Untuk membawa sang suami Bener-bener ke pengobatan alternatif Dibawalah ke praktisi Mereka bolak-balik ke praktisi Terus-menerus Tapi Sayangnya mereka ditipu pada saat itu Bayangin udah kondisi lagi Semerawat kayak gitu Mereka cuman pengen kesembuhan suaminya Tapi malah ditipu Akhirnya Mbak Laras tuh Wah udah muak Dia ga mau untuk menempuh jalur non-medis lagi Karena Ya kondisi kayak gitu kok malah ditipu gitu kan Pokoknya bahkan Mbak Laras sampai mengutip Karena dukun bajingan itu Waktunya dia terbuang sia-sia Untuk mengobati suaminya Disitu akhirnya Mbak Laras memutuskan Untuk mempercayakan sepenuhnya Kondisi suaminya ke rumah sakit Jadi dia balik ke pengobatan medis lagi kan Dia udah ga mau lagi terlibat dengan Perkelenikan Dan dia Berserah sama Allah sepenuhnya Disitu dia terus berdoa Untuk kesembuhan suaminya Sementara itu Kondisi perut suaminya Semakin buruk juga Semakin besar Dan katanya tuh memang ada cairan Di dalam situ Akhirnya Keluarga berdiskusi Dan memutuskan Untuk mengoperasi suaminya Disitu Mbak Laras berusaha menguatkan sang suami kan Sebelum operasi mulai Mereka saling bercanda Saling menguatkan Dan sebenernya Mbak Laras juga sadar Sebenernya suaminya tuh Lagi melihat sakit Tapi dia tau Bahwa suaminya berusaha Untuk kuat disana Dan Mbak Laras juga Berusaha menguatkan suaminya Untuk bisa Melalui operasinya itu Singkat cerita Operasi dilakukan Cairannya bisa dibuang Dan beberapa waktu kemudian Mereka diperbolehkan pulang Mbak Laras pikir Kadang menjadi membaik Ternyata engga Pas kakak pulangan mereka itu Dia jadi sering ngeliat Suaminya Ada di sudut-sudut ruangan Rumahnya Padahal Mbak Laras tau pasti Suaminya kan sakit Gak bisa dong Jalan-jalan seenaknya Suaminya tuh udah di dalam kamar Tapi gak tau kenapa Dia bisa liat suaminya di ruangan mana Atau di ruangan mana Dan Mbak Laras berasumsi bahwa Itu tuh Corin suaminya Tapi Mbak Laras masih belum tau tuh Kira-kira Maksud dari Corin ini tuh Kenapa kok di jalan-jalan kayak gitu Hari demi hari berlalu Dan kondisi suaminya Di rumah ini malah makin drop Akhirnya diputuskan untuk Bawa lagi nih Ke rumah sakit Disini Mbak Laras dan keluarga Juga udah capek Udah muak Udah gak tau harus ngapain mas Bayangin aja udah Bulak-balik ke rumah sakit Bahkan udah Mencoba menempuh Non-medis Juga gak ketemukan nih Alasan dari sakitnya sang suami Disitu Mbak Laras Sempat berfikiran Dan akhirnya nanya nih Sama suaminya Ini semua cara Udah kita coba loh Apa jangan-jangan Kamu dulu pernah nyakitin Orang lain Atau jangan-jangan Kamu pernah janjiin Sesuatu sama orang lain Dan gak kamu tepatin Dan sekarang mereka marah Mbak Laras sampe nanya kayak gitu kan Tapi sang suami tuh gak jawab Mungkin nahan kesakitan juga ya mas Tapi sang suami justru malah cerita Bahwa sebelum sakit Sang suami itu Melihat sosok berjubah hitam Masuk ke kamarnya mereka Dan disitu posisinya Cuman ada suaminya aja Disitu katanya sang suami Takut setengah mati juga Dan itu Hal yang baru diketahui Mbak Laras Dia pikir kenapa gak ngomong dari awal sih Kalo ternyata Ini udah ada indikasi-indikasi ilmu gaib Gitu kan Cuman yaudah akhirnya Disitu Mereka Saling menguatkan lagi Karena sang suami mau operasikan Terus Habis itu Mbak Laras sebenernya Juga mulai sadar juga Kalo Ini tuh udah pasti nih Ini pasti ilmu gaib Tapi kondisi udah terlanjur Sang suami udah mau operasi Dan akhirnya Mbak Laras cuman bisa menyerahkan Kondisi suaminya Ke rumah sakit Dan juga Kepada Mbak Laras Operasi kedua berjalan Dan Lancar Ketemu nih titik masalahnya mas Itu ada di Bagian Usus atas Rata tuh ada benjolan disana Erek keluarga lega dong Karena ketemu nih Titik permasalahannya Tapi di satu sisi Mereka juga bingung Loh Pas city scan tuh ga ketemu loh Kok bisa tiba-tiba Nongol ini Si benjolannya ini Cuman yaudah Mereka pikir yang penting Udah selesai kan operasinya Semoga kondisinya Semakin membaik Tapi enggak Cerata Beberapa jam kemudian Sang suami ini Cerata ga bisa melalui Masa-masa kritis Dan akhirnya Pada hari itu Suami dari Mbak Laras ini Berpulang Ya cerata Tidak sesuai diharapkan Mas pada saat itu Dan akhirnya Si Mbak Laras ini Pulang Balik ke Jogja Jadi beberapa hari Saya setelah Mengurus Kedukaan Dan kawan-kawan Nahira Mbak Laras ini Pulang bersama keluarganya Ke Jogja Disitu Mbak Laras baru tahu Bahwa Cerata Ada Teman dari ibunya Yang sempat Mengunjungi Sang suami Dan bilang Bahwa sang suami ini Sebenarnya terkena santet Dan hanya tinggal menunggu waktu Jadi sang suami ini Memang dibiarkan Untuk meninggal Secara perlahan Itulah alasan Kenapa sang keluarga ini Meminta Mbak Laras Untuk menempuh jalur non medis Disitu Mbak Laras juga ingat Baru ingat Bahwa Temannya pernah tuh Menjenguk Sang suami kan Dan pada saat menjenguk itu Temannya bilang Bahwa Sang suami ini Dikendalikan oleh Entitas Disitu tapi Mbak Laras Tidak begitu Mempedulikan Temannya Karena masih berpikiran Bahwa Sang suami ini tuh Sakit medis Fakta demi fakta Mulai terungkap Bahwa emang Sebenarnya ini tuh Ilmu hitam Mas gitu Disitu Mbak Laras Juga Mikir Dan khawatir Apakah Jangan-jangan Teror ini akan terus berlanjut Bahkan setelah Sang suami berpulang Ketakutan ini terbukti Jadi setelah Mbak Laras ini Sampai di Jogja ya Sampai Tiba-tiba Bapaknya tuh Menemukan Rajah Dengan tulisan Arab Gundul Di dalam Mobil Bingung dong Lah itu kan mobil yang Mereka pakai Buat pulang Terus Siapa yang masukin juga Ini rajahnya Terus dari mana asalnya Ya Akhirnya Si bapaknya ini Memutuskan Untuk membuang rajahnya itu Kesungguh Di dekat sana Dibuangkan tuh Tapi Malahan Setelah membuang rajah itu Sang bapak malah Gatel-gatel Sama seperti Suaminya Mbak Laras Pada saat itu Dan bahkan Lebih parah Karena kulitnya Sampai ngelupas Wah Udah itu Disitu Mbak Laras Juga makin bingung Ini tuh sebenernya Ada apa Terus bertanya-tanya juga Apakah Si rajah ini Adalah penyebab Semuanya gitu Apakah dengan Membuang rajah ini Ke sungai Sang bapak ini Malah Gatel-gatel Gatel-gatel tadi Terus Sebenernya Raja ini tuh Jangan-jangan malah Ngelindungin mereka Atau Raja ini yang mencelakai mereka Itu Berputar lah Pikiran itu Di Mbak Laras Tapi kan Sampai Saat itu Mereka juga Gak tau ya Jawabannya apa Setelah bertanya-tanya Itu Akhirnya Dapet jawabannya juga gak Enggak Mas Mereka bener-bener Gak tau jawabannya Dan Yaudah Buat Mbak Laras sendiri Kalau memang benar Suaminya pada saat itu Sakit Karena santet Dia udah gak mau tau sebenernya Siapa yang ngirim Yang dia tau pasti sekarang Sang suami sudah berpulang Sudah di tempat yang lebih baik Dan Sang suami sudah sembuh Bagi Mbak Laras Bagi Mbak Laras Itu yang penting Dan Sampai sekarang Akhirnya Mbak Laras Rajin berdoa Untuk suaminya Dan untuk Keselamatan keluarga juga Supaya dijauhkan Dari teror-teror Tadi Itu dia Cerita kedatangan Mereka hari ini Dan Al-Fateha Untuk suaminya Mbak Laras Terut Berdika Cerita dulu Buat Mbak Laras Dan keluarga Eh Kebetulan dari kemarin Dapat kisah Dari orang-orang yang sudah berpulang Duluan ya Dan Kalau boleh bilang Ada kesamaan Di pengobatan alternatif lagi Sebelumnya Cuma yang Bagian ini Kupikir gak bisa Disalahin Karena Keadaannya kan Genting ya Jadi Gak pernah tahu Sebenarnya berpacu Dengan penyakit apa juga Siapa tahu memang Butuh penanganan Yang cepat itu juga Jadi Setelah berulang Menemui Kegagalan ya Kayak gak Kedeteksi penyakitnya apa Akhirnya Ke pengobatan alternatif Yang seperti Diunggapkan Mbak Laras tadi Ditipu oleh Dukun Bajingan Itu Ya Kalau Kata anak sekarang L L dukun Lus banget Jadi Seperti kemarin juga Sarannya berhati-hati Usahakan cari Bantuan medis dulu Baru Kemudian cari alternatifnya Ini Aku cuma bisa bayangin Gimana rasa Bingung Genting Terus Ketakutannya itu loh Karena Paham gak sih Kalau kamu Tiba-tiba badannya demam tuh Tapi posisi lagi Wabah Kayak pandemi kemarin Mikirnya udah sampai kemana Iya Bakal mati Ya Apalagi ini Penyakit yang gak terdeteksi Terus Kejalanya Makin hari makin memburuk Terus badan tambah kurus Perut sakit Itu kan udah Bayanginnya sakit apa ya Ini ya Kok gak terdeteksi ya Udah di ICD scan Dan lain-lainnya Ya dengan kondisi Ya dengan kondisi Waktu itu Mbak Laras itu Kenal Sang-suami sebagai seorang yang Pola hidupnya sehat kan mas Betul Ketambahan itu Jadi kayak Kenapa nih tumen banget Ya Kalau mungkin Kita bicara banyak Sompat-sompatnya Bahkan orang yang Gaya hidupnya sehat pun Bisa sebenarnya Kena penyakit yang Gak Diduga Jadi Adalah Salah satu kenalanku Orang abuanya Bapaknya Itu Akhirnya Terkena Kanker Paru-paru Padahal Hidupnya sehat Bisa kita bilang sehat Pagi selalu sepedaan Terus Pola makan teratur Tapi kan Ada Ada seluruh Kemungkinan itu sebenarnya Walaupun secara medis ya Ini Apalagi yang ini Ini aku Kalau ditanya yakin Apakah Gimana ya Aku yakinnya sih Ini gak medis Memang ada Campur tangan Campur tangan Karena kalau boleh dibilang ya Ya aku bukan Anak kedokteran Ataupun Perawat dan lainnya Jadi Gak terlalu banyak Pengetahanku tentang Dunia medis Cuman Berapa hal kecil yang aku Tangkep tuh City scan itu Harusnya udah yang Menyulur gak sih Maksudnya yang sampai Detail banget Ke dalam-dalam itu Bisa kelihatan Nah ini baru Terdeteksi Di Operasi kedua Menjelang akhir Kan sebenarnya Berarti Kalau Kita kaitkan dengan Beberapa penyakit Yang punya Ciri serupa Orang-orang bisa Beranggapan itu mungkin Cancer Karena biasanya Baru ketahannya Kalau udah akut Tapi menurutku Bukan cancer Karena Terlalu cepat Tiba-tiba ada aja Gitu kan Maksudnya bukan Tiba-tiba ada Cuman Akhirnya sampai Merenggut nyamannya Terlalu cepat Kecuali Comorbid Akhirnya Menjelar ke yang lain-lainnya Mungkin Tidak terlalu Dijelaskan Cuman Kalau boleh Menduga Dari masalah Perutnya ada cairan Itu Setauku bukan Cancer yang akan Menyebabkan Kayak itu Jadi Aku pernah baca Beberapa Laporan gitu Jadi di X Twitter kan Banyak thread tentang Hasil otopsi Atau forensik ya Dan sebagainya Biasanya untuk korban Misal luka tembak Atau luka sobek Di bagian perut ya Pertama Pastinya akan ditangani Ditutup dulu lukanya Dipantau Terus Salah satu hal yang akan Dicek itu Level urin Buat apa mas? Jadi Level urin Kalau itu Menyusut Berarti ada yang bocor Bocornya itu Mengenang Gak bisa masuk Lewat saluran lagi Jadi gak akan dibuang Melalui salurannya Tapi akan mengenang Di dalam tubuh Nah itu Tahap awal Dari Setelahnya Total organ failure Jadi Organnya gagal Perfungsi semua Awalnya dari itu Karena kan kotoran ya Sebenarnya itu Nah Ini kan Dia yang cairannya Sudah berhasil dikeluarkan Harusnya aku pikir ada Ketawa nih Harusnya ada yang sobek Atau yang koyak bolong Dan sebagainya Tapi yang dihitungkan malah Benjolan kan Nah Benjolan kan lebih dihentik ke Cancer itu tadi sebenarnya Kayak ya tumor Dan sebagainya Jadi sebenarnya Kalau dengan pengetahuan medisku yang gak seberapa ini Aku merasa ini Kayaknya gak medis deh Gak medis Karena gak nemuin alasan Kenapa ini medisnya Kayak Dari jenis-jenis Ya aku mungkin fokusnya di perut Tapi mungkin Ada komunikasi lain yang kita gak tahu Atau gak diditakan ya Jadi ngerasa kayak Ini aneh sih Kok bisa-bisanya Bisa kayak gitu kan Iya Tanpa ada luka luar Luka dalam pun gak ada Kok bisa mengenang Benar Cairan-cairan dan sebagainya itu Kalau aku sendiri tuh Melihat apa namanya Kayak serupa ya Kayak gini mas Aku malah kepikirannya Memang medis Tapi karena non medis Gitu loh Jadi memang bener-bener sakit secara medis Karena Kan tiba-tiba ada benjolan tuh Aku pikir Mungkin aja Kalau dari cara non medisnya adalah Itu sakit emang ditaruh disitu Tapi ditutupin Makanya ketika dicek Lewat CT scanan kawan-kawan Itu tuh gak ketemu Tapi pas di akhir-akhir Di kondisi yang mungkin Di masa-masa yang Genting Dan emang Mungkin udah lewat masa genting malahan ya Jadi Kasarannya mungkin sudah Menjelang ajal Ini baru ditunjukin Karena ada Kemungkinan untuk tertolongnya Lebih sedikit Gitu loh Kupikir seperti itu Menurutku Tapi aku ya Balik aku juga gak punya Pengetahuan kesehatan juga kan Yang memadai Tapi Aku menemukan beberapa kasus yang kayak gitu Yang emang Sakitnya Ditutupin Baru menjelang akhir Ditunjukin Gitu Kayak gitu Dan Ya dari apa yang dialamin balaras aja tuh Menurutku udah pasti Non medis sih Gitu Lihat sosok Yang jubah hitam lah Terus Wujud Apa Perempuan Laba-laba Itu menarik juga sih Karena Aku baru tau ada yang bentuknya kayak gitu Maksudnya biasanya kalo yang Sosok-sosok yang campuran dengan hewan tuh Apa kayak gitu Bukan Bukan laba-laba gitu Tapi kenapa laba-laba ya Gitu Menarik juga Terus Sempet denger ledakan Aku tau kasus kiriman Itu memang Ada suara ledakan kan Jadi emang kalo dirumah Denger suara ledakan Berarti katanya mental Katanya Tapi ada juga yang Berpendapat bahwa Kalo dikirim ada suara ledakan Itu malah nyebar Ledakan itu bisa dua makna Dan kita gak tau yang dialamin balaras ini tuh Yang pertama atau yang kedua Bisa jadi yang kedua Karena setelah itu Akhirnya Mbak Laris juga ngerasain Gatel-gatel pada saat itu Aku percaya ini non-medis sih Non-medis Oke Di luar itu Mungkin Ada beberapa keping Bagian dari cerita yang Apa ya Gua pikir Bisa jadi emang Non-medis beneran Karir Dari karir sebenernya Begitu cepat ya Langkai karirnya Di Jakarta Apalagi Sebenernya bukan Aku gak akan menganggap ini sebagai tolak ukur Ini karena orang dari daerah Jadi bisa dinilai ini terlalu cepat Naik karirnya Enggak sih Gua pikir itu emang kredibilitas ya Dan Lagi-lagi Memang cara kerja di Jakarta kan masih lebih cepat Lebih padat juga Dan lain-lain ya Kalo memang bisa tap Bukan berarti Apa-apa ya Memang Kualifikasinya mau madai aja Nah bisa jadi nih Buat orang Yang kesulitan mungkin Ada pasti bekerja dengan Siklus Jakarta Terus Mungkin ada keirian Dan gimana Karena kalo bisa Dibilang Karirnya menanjak dengan cepat Aku bisa Bisa bayangin Dia mungkin ada di Senior position misalnya Dan waktu kurang lebih Dua tahun Gitu kan udah cepat Belajar sebenernya Nah Itu mungkin Akan jadi keirian Tentu ya Cuman ini gak bisa dipastikan Lagi-lagi Cuman kan Kayak ada celah nih Dari Oh karirnya dia oke banget nih Gak harus megang posisi apa sih Cuman kan kayak Tau gak sih Kenapa diberusahaan Gak boleh tanya Tanyaan gaji satu sama lainnya Karena beda kasihnya Nah apalagi nih Kayak Misal baru masuk bareng Terus Ini udah naik duluan Rasanya kan kayak Masih langsung kayak Ih kok dia duluan sih Padahal Dia ngerasa Kayaknya aku lebih deket deh Sama ini Bisa jadi dari situ juga kan Sebenernya Sumber keirian nih Lagi-lagi Biasanya cerita santet tuh Kalau gak keluarga sendiri Entah Pesaing Kompetitor kan Temen Itu ada kemungkinan lain juga sih Mas setelah aku pikir-pikir Tadi kan Mbak Laras sempat kepikiran ya Apa namanya Dari Sekian banyak usaha yang mereka laluin Itu kan gak nemu jawaban Terus Mbak Laras kan sempat tanya tuh Sama suaminya Apa namanya Kamu ngerasa Pernah janjiin sesuatu gak sama orang Terus Gak ditepatin Terus bikin marah Atau pokoknya Intinya dulu Bagaimana sih suaminya menjalani hidup Sebelum Sama Mbak Laras Terus aku kepikiran juga Kayak ada juga deh Kasus-kasus Kiriman yang karena Misalnya gitu kan Kan ini posisinya Mbak Laras dan suami sudah menikah ya Biasanya mungkin dari Mantan pasangan yang tidak terima Itu kan juga Sangat mungkin ya Mungkin Suaminya dulu pernah menjanjikan sesuatu Atau apa Tapi gak ditepatin Terus mantannya Merasa kecewa Terus membahas dendam Apalagi Pada saat itu Sang suami malah Menikahnya sama Mbak Laras Mungkin ya Itu kemungkinan Yang sangat mungkin terjadi juga Tapi gak tahu juga Karena gak terlalu banyak Penjelasan soal itu Tapi menurutku itu salah satu alternatif Yang memungkinkan Selain karir ya Karena santet itu Siapapun bisa ngirim juga Dan bahkan kadang kita gak Menunjukkan santet itu ke orang ini Tapi kalau Apa namanya Santet yang saking kuatnya Atau orang Di sebelahnya ini Juga punya Apa ya Kemampuan Itu bisa kesamber juga Gitu loh pada akhirnya Oke Jadi ada Dari karir Atau dari orang-orang Di masa lalu Yang mungkin pernah disakiti Atau pernah ada janji Yang belum ditepati ya Dan Ini emang Lagi-lagi ya Ini memperbarui ingatan kita Bahwa santet itu Tidak bekerja dengan instan Memang perlahan Tadi cerita kan memang Dibunakan untuk menyiksa perlahan Ya memang jalannya perlahan Jadi sifatnya seperti racun Memang santet itu Gak yang instan langsung Kayak itu Dan Anu ya Santetnya yang Ini tuh Apa ya Memang Kalau pernah denger kan Seperti yang gue bilang tadi Menutupi Dan akhirnya Komorbid Kalau yang sering ceritakan Kayak itu Sebenarnya Cara kerja santet Dan raja yang ditemukan di mobil itu Aku malah sebenarnya Gak yakin itu Sebenarnya Apa ya Kayak Kupikir gak Ngambil peran terlalu banyak Di Alur ceritanya Alur ceritanya Kebetulan aja Ditung Bahkan dari yang perempuan Yang perempuan laba-laba Itu Aku gak Bisa bayangin deh Dia tuh sebenarnya Hanya sebuah mimpi Atau Sekelabatan Atau emang dia nunggu sana Aku gak ngerasa Ada kaitannya Orang-orang tanya Ini Jinkorin saya gimana ini Gimana itu Yang saya jawab Dan aku Belum tau nih Alasan kenapa Kita bisa lihat jinkorin seseorang Secara Telanjang mata Ada Suatu pertanda juga Tapi Kalau yang untuk Sosok jubah hitam Yang memang Dari suami Mbak Laras pun Bilang Takut Ketakutan Oke boleh silahkan Diafiliasikan Dengan apapun Yang identik Dengan sosok jubah hitam Cuman Satu hal yang aku yakin itu Orang Menjelang Ajalnya itu Punya pirasat Dan Ya memang Ajal kematian itu Rahasia lahi ya Cuman Kayak Mungkin buat orang-orang yang Mengelilingi Orang yang Menjelang Meninggal gitu Kayak lihat suatu tanda tersendiri Itu Beberapa hal yang aku Amati dari Ya Mendiang kakek Nenek Ada caranya sedih Yang aku anggap ini sebagai Kayak bentuk Perpisahan Karena Biasanya memang Diluar dari kebiasaan Yang mereka lakukan Kayak itu Jadi kayak Mungkin ini sebuah pertanda Yang Mendiang suami Mbak Laras Sudah Dapatkan dan Meyakini sendiri Akhirnya seperti itu Jadi Jelang hayatnya Akhir hayatnya itu Jadi kayak Lebih kuat Nah ini Seperti dia kan Masih bisa bersanda kan Terus Masih menanggapi Obrolan Kayak memang Seperti melahan rasa sakit Cuman Dikuat-kuatin Kayak itu Itu mungkin Entah ya Lagi-lagi Karena rahasia ilah ini Jadi kita Tidak bisa memastikan Tapi kita bisa Berasumsi yang baik-baik Tentang kejadian itu Tadi yang terakhir Foto Ditusuk-tusuk ya Ini Belum lama Ngobrol juga Sama Amai Vudhu itu Jarang Di Hindu Suarang banget Gak banyak yang bisa Jadi kayak Salah satu Ilmu yang terkubur Mungkin ya Karena Sulit ya Sulit Sulit untuk dipraktikan Jadi Kalau misalnya Ini memang Vudhu Dengan perantara Vudhu itu Mungkin kayak Wow banget sih Berarti niat banget ya Niat banget High level lah Itu Tapi ya Sekedar informasi aja Kalau buat yang foto Pun Kalau dari anak kecil Yang bilang Mungkin kadang ya Kalau orang dewasa Ngeliat anak kecil Ngomong itu kayak Oh ini masih asik Sama imajinasinya nih Padahal Kita sendiri adalah Orang-orang dewasa Yang meyakini Kalau anak kecil itu Masih bisa lihat Antak asat mata Apalagi Ya anggap lah Masih suci Cuman kan mungkin Mungkin mereka punya Kepekaan yang Lebih Lebih ya Karena kita kan Mungkin yang udah Akil balik Gitu Rasa kayak Wah enggak Itu mah Cuman bayang hitam Akhirnya logika kita Yang kita paksa Untuk menang Dari apa yang kita lihat Walaupun mungkin Kita sebenernya Sama-sama bisa lihat Sesuatu itu Cuman kita Menampiknya sendiri Beda kan Dengan anak kecil Kan anak kecil bocor banget Apa yang dilihat Dia omongin Gak bisa jaga rahasia kan Kalau anak kecil itu Ya bener banget Betul Bener sih Aku setuju Dengan apa yang kamu angkapkan Mungkin Ini sih mas Masalah Corin Gini Katanya Kalau misalnya Orang sudah meninggal Jadi misalnya Kalau di pemakaman gitu Bukan pemakaman Sorry Di rumah duka Biasanya anak datanya Ke rumah duka kan Rumah duka Itu bagi orang yang bisa Ngeliat Itu Corin Tensi yang meninggal itu Akan udah stay disitu Jadi ngeliat Warna wiri gitu Dan Biasanya kan Santet itu Tadi seperti yang kamu bilang Membunuh secara perlahan ya Bahkan mungkin Di detik-detik terakhir tuh Orangnya Tanda kutip Sudah meninggal Gitu Jadi kayak emang Cuman ada tubuhnya aja Tapi jiwanya mungkin Udah kemana Nah mungkin itu juga Bisa jadi Maknanya adalah Yaudah Sebenernya Mungkin suami yang balara Sudah Gak bener-bener ada disitu Makanya Corin Bisa jalan-jalan juga Mungkin itu salah satu asumsiku Karena itu tadi Kalo Corin jalan-jalan Selain karena memang Kalo di rumah Mereka suka randomly Jalan-jalan Apa ya Mereka ulang apa yang dilakukan Si pemilik Corin Ya kalo berurusan dengan ilmu hitam Ada kemungkinan seperti itu Mungkin ya Gitu Menurutku cerita hari ini Salah satu cerita Paling berat Yang pernah aku ceritakan ulang Dan ketika membaca pun Jujur aku sempat Menitikan air mata Karena sedih Nih aku udah mau nangis lagi Balik lagi Buat temen-temen Tolong jaga diri juga Kalo memang sakit Tolong langsung diperiksa juga Tempuhlah Medis dulu Kalo memang Udah kepepet banget Emang udah gak ditemuin Silahkan Merujuk ke non-medis juga Ya pertimbangan terakhirlah Tapi Aware juga Apa ya Maksudnya Tetap logika dulu Tapi aware juga Bahwa ada Ada tanda lain Selain medis gitu loh Jadi buat Ya pertimbangan-pertimbangan Tersendiri juga Paling gitu sih Menurutmu mas Kedatangan mereka Hari ini karena apa? Kebencian? Bisa Iri bisa Aku lebih yakin iri sih Iri ya? Iri Karena masalah karir tadi itu ya? Mungkin Tapi aku Merasa ini karena Iri Iri ya? Mungkin buat Temen-temen Bisa Kasih Pendapat kalian Mungkin Mereka datang hari ini Karena apa Atau mungkin sebenernya Soal apa yang terjadi dengan Suami Mbak Laras Bisa Sharing-sharing Mungkin ada pengalaman serupa Bisa diceritakan Dan pokoknya Jaga diri Jaga kesehatan Dan hati-hati Sama sekitar kita Gitu Itu dia cerita dari Mbak Laras Di Jogja Terima kasih banyak Mbak Laras Sudah berbagi cerita Ke kita semua Terus Sehat-sehat juga Buat Mbak Laras Buat keluarga juga Terus Apa lagi ya? Oh Ini Biasa nih Di ending kita Ngomong apa? Jangan lupa Buat temen-temen Yang mau ceritanya dibacakan Atau Diangkat di platform-platform Opsan Yang lainnya Kirim kemana mas? Ke arsipcerita KTJ At gmail.com Betul Nantian ceritanya menarik Bisa kami bacakan Di sana Dan jangan lupa juga Support kami terus Dengan Dengan cara subscribe Ke channel podcast Soberlan Santai Dan ikutin kami Di Instagram Dan TikTok Dengan username Podcast Opsan Gitu aja temen-temen Pokoknya support kita terus Supaya kita Bisa berbagi Dan berkarya terus Begitu Itu dia Cerita kedatangan mereka Hari ini Sampai jumpa Di episode selanjutnya Karena mereka datang Ketika lampu dimatikan Karena mereka datang Ketika lampu dimatikan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton